Universitas Trisakti menggelar pameran untuk memperingati tragedi 12 Mei 1998 yakni tragedi reformasi yang merenggut nyawa 6 mahasiswa. Berbagai poster dan foto yang menggambarkan keadaan 12 Mei saat itu terpampang di kiri dan juga kanan lorong. Berikut laporan reporter Zinedine Duhan dan juru kamera Rian Syahrul dari Trisakti. Pemirsa mengenang 25 tahun tragedi 12 Mei 1998. Universitas Trisakti menggelar pameran poster di sepanjang selasar antara gedung M dan juga L kampus Universitas Trisakti Jakarta di mana terdapat puluhan poster dan juga beberapa koleksi foto dari museum 12 Mei. Ada apa saja poster dan foto yang ada di dalamnya saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa poster-poster yang terpajang di pameran ini. Begitu memasuki selasar di antara dua gedung Universitas Trisakti, ratusan poster dan foto yang menggambarkan keadaan 12 Mei saat itu terpampang di kiri dan kanan lorong. Selama berada di lorong tersebut, kita seolah terbawa ke masa tersebut. Pemirsa tadi saya sudah melihat keseluruhan dari poster-poster maupun foto yang terpajang di pameran yang diadakan oleh Universitas Trisakti ini memang suasananya di poster maupun di foto ini sangat menggambarkan tragedi pada tanggal 12 Mei 1998. Dan disini saya mau bertanya langsung kepada Ibu Virginia Setiadi selaku Dewan Juri yang memilih poster-poster atau foto yang dipajang pada pameran kali ini. Halo Bu, Bu dapat dijelaskan, Bu disini terdapat berapa poster maupun foto? Oke, kasih Mas. Ini kita kemarin masuk ada 109 karya. Sebagian besar itu adalah karya ilustrasi, ada 69 sisanya poster. Kalau tadi saya lihat, Ibu selalu melihat ke poster yang ada di belakang kita ini, Bu dapat dijelaskan. Ini makna dari poster ini apa? Iya, ini kan sebenarnya cukup terwakili ya dari tragedi Trisakti yang ada di kampus kami. Ini salah satu poster yang bisa dianggap mewakili karena ada gambar, aparat gitu ya. Lalu dari korban kita mahasiswa, tragedi Trisakti 25 tahun itu seperti apa? Nah ini terwakili dari infografis bentuk poster ini. Bu, disini terlihat ada 4 gambar dari korban yang memang terbunuh atau meninggal pada saat itu dari Trisakti. Nah di depan saya melihat ada karangan bunga, Bu itu maksudnya apa? Oke, kalau Mas lihat gitu ya di beberapa titik di kampus kami itu ada 4 titik sebagai napak tilas. Jadi ada titik di mana keempat korban mahasiswa kami pada saat mereka jatuh, pada saat penembakan. Nah titik-titik itu dimulai dari depan itu ada almarhum Hafidin Royan, Heri Hartanto, Elang Mulia Lesmana, sama Henry Awansi. Jadi karangan bunga itu kemarin di peringatan acara kami diletakkan seperti biasa sebagai bagian dari napak tilas sama malam gelora. Terima kasih keterangannya Ibu Virgin ya. Nah itu dia pemirsa, jadi memang terdapat puluhan poster yang ada di pameran kali ini dan juga selain poster memang di keempat titik di mana jatuhnya korban dari Universitas Trisakti itu dipasang karangan bunga sebagai bentuk penghormatan. Dan bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini, pameran ini masih akan terus dibuka hingga tanggal 15 Mei 2023. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Rian Syahrul, TV One, mengabarkan.